Bismillahirrahmanirrahim Saya akan sampaikan seputar masalah doa kunud Doa kunud ini adalah doa yang dibaca dalam rokaat kedua Sholat subuh ketika kita bangun dari ruku Doa kunud ini hukumnya sunnah abad Yang disunahkan bagi yang meninggalkannya Baik sengaja maupun karena terlupa untuk melakukan sujud sahwi Namun apabila kunud ini ditinggalkan Dan sujud sahwi pun tidak dilakukan Maka tidak membatalkan daripada sholat subuh kita Doa kunud ini didasari oleh hadis nabi Yang diriwayatkan oleh Anas radiyallahu anhu Yang menyatakan bahwa Rasulullah s.a.w. Senantiasa melaksanakan kunud pada sholat subuh sampai beliau meninggal dunia Doa kunud ini berisi doa permohonan kepada Allah dan puji-pujian kepadanya Bagi kita yang belum lancar nanti bisa ikuti dari bacaan ini Lama-lama kita baca dan kita hafal Kalau kita sendiri maka kita ni bacanya Tapi kalau berami-rami nah Contohnya kalau kita sendiri Allahumah dini fi man hadait Tapi kalau kita menjadi imam Maka kita bacanya Allahumah dini fi man hadait Nanti makmumnya amin Tapi setelah baca doa kunud ini Kita tidak usah mengusap ke muka kita Tangan kita Langsung aja kita menuju sunjud ya Baik kita akan baca doa ini Allahumah dini fi man hadait Wa'afini fi man a'afait Wa tawallani fi man tawallait Wa barikli fi ma a'tait Wa kini birahmatika syarra ma qadait Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik Wa innahu la yazillu man walait Wa la ya'izzu man a'dait Tabarukta Rabbana wa ta'alait Falaka alhamdu ala ma qadait Astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala sayyidina muhammadinin nabiyil ummiyi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Bisa juga Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Jadi arti dari doa kunud ini Pertama Allahumah dini fi man hadait Ya Allah berilah aku petunjuk Seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk Wa alfini fi man afaid Berilah aku kesehatan Seperti orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan Wa tawallani fi man taulait Pimpinlah aku Seperti orang-orang yang telah Engkau pimpin Waktini birahmatika syaroma qadait Berilah keberkahan Dalam setiap sesuatu Yang engkau berikan kepada kami Ya Dan seterusnya Perihara aku dari kejahatan Yang telah engkau pastikan Karena sesungguhnya Engkau yang menentukan Dan tidak ada menentukan Atas engkau Tidaklah akan hina Orang yang telah engkau beri kemuliaan Dan tidak akan mulia Orang yang engkau Musuhi Maka berkah engkau Wahai Tuhan kami Dan maha tinggi engkau Bagimu Segala puji Dan segala yang engkau Tetapkan Aku mohon Ampun Dan aku bertobat Kepadamu Semoga Allah Selalu memberikan Rahmat Dan kesejahteraan Kepada junjungan Nabi Muhammad Beserta keluarga Dan para sahabatnya Jadi Itu adalah Arti dari Bacaan Doa kunud Baik sekali lagi Kita ulangi Mudah-mudahan Kita lancar Bacanya Allahumma ahdini Fiman hadait Wa'afini Fiman afait Watawallani Fiman tawallait Wabarikli Fiman a'tait Waqini Birahmatika Sharrama Qadait Fa'innaka Taqdi Wa la yuqda Alaik Wa innahu La yazillu man Walait Wa la ya'izzu Man adait Tabarakta Rabbana Wa ta'alait Falqal hamdu Ala ma Qadait Astaghfiruka Wa atubu Ilaik Wa sallallahu Ala sayyidina Muhammadin Nabi Al-Ummiyyi Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salam Bisa juga Wa sallallahu Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salam Langsung kita Teruskan dengan sujud Tanpa kita Membasut Kedua tangan kita Ke Muka kita Demikian Mudah-mudahan manfaat Dari Bacaan Doa kunut ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!